Haikap diminta untuk menjinakkan naga-naga itu dengan mengancam akan membunuh Toothless jika Haikap menolaknya. Di sisi lain, kita melihat Stoic beserta teman-teman Haikap baru sampai di Pulau Outcase. Mereka menggunakan Johan untuk masuk ke Pulau Outcase. Setelah itu, mereka pun pergi dari Pulau Outcase. Terlihat saat itu si Aki Mildu memutuskan untuk menjatuhkan diri. Ternyata si Aki selama ini hanya bersandiwara. Dia memang berniat ingin melihat cara Haikap menjinakkan naga. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ewok Story. Pada kali ini, saya akan melanjutkan serial How to Train Your Dragon. Yang akan saya ceritakan kali ini adalah season 2 dengan judul Defender of Bird. Untuk kalian yang belum melihat alur season pertamanya, silakan klik link di deskripsi. Dan saya sarankan untuk menonton alur season pertamanya terlebih dahulu. Karena permasalahan yang ada, saling berkaitan. Baiklah, tanpa bahasa-bahasa lagi, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Di konten part 5 ini, akan diawali dengan Fish Lake yang tiba-tiba sudah dalam keadaan terikat. Dan sedang diinterogasi oleh seseorang yang entah berada di mana. Pertanyaan dari seseorang itu ialah mengenai jumlah penunggang naga di desa Bog. Halus siapa saja penunggang tersebut. Dengan muka menantang, Fish Lake menjawab jika dia tidak mau bicara sama sekali. Namun di saat semua pencahayaan dimatikan, tiba-tiba sifat asli Fish Lake yang penakut muncul. Sehingga dia pun ketakutan lalu memberitahu semua hal mengenai penunggang naga di desa Bog. Dari belakang Fish Lake, tiba-tiba muncul naga yang menyalakan api. Dan ternyata, semua itu adalah latihan untuk Fish Lake. Dimana dia harus bisa untuk tidak mengatakan apapun jika diinterogasi. Namun kenyataannya, semua orang kecewa kepada Fish Lake yang malah ketakutan lalu memberitahu semuanya. Setelah itu, semua orang pun bubar dan High Cup menghampiri ayahnya yang berada di dermaga. Di sana High Cup terkejut tak kalah mendengar perintah ayahnya yang melarang High Cup dan teman-temannya terbang dengan naga. Hal tersebut disebabkan ayahnya sangat khawatir jika kejadian sama dimana High Cup disekap kembali oleh Alvin terulang. High Cup terus membujuk ayahnya dengan alasan jika Alvin mempunyai naga-naga yang berbahaya seperti Squaldron, Whispering Death, dan Changwing. Dan High Cup berserta yang lain harus berlatih agar bisa mengalahkan Alvin beserta naganya. Mengingat Alvin sudah pernah membaca buku tentang naga, jadi High Cup khawatir jika Alvin sudah bisa mengendalikan naga. Namun semua alasan tersebut tetap tidak membuat keputusan Stoic berubah. Lalu High Cup pun dengan wajah yang kesal, menghampiri teman-temannya di arena. High Cup memberitahu semua orang mengenai larangan tersebut, dan semua orang marah akan hal tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. High Cup yang baru saja selesai mengerjakan perisai custom buatannya, terus-terusan didorong oleh Tootless. Di sana Tootless mengajak High Cup untuk terbang. Namun High Cup menjelaskan kepada Tootless jika ayahnya masih melarang mereka untuk terbang. Tootless yang juga seakan-akan mengerti perkataan High Cup langsung menunjukkan muka bete. Lalu tiba-tiba, datanglah Gober. Di sana Gober berbincang mengenai perisai custom High Cup. Gober juga tidak sengaja membahas mengenai High Cup yang dilarang terbang bahkan pada saat malam hari. Mendengar kata malam hari, High Cup pun mempunyai ide untuk mencoba di mana dia akan terbang di malam hari. Keesokan harinya, High Cup yang sudah mencoba terbang di malam hari ternyata tidak ketahuan oleh siapapun kecuali Astrid. Setelah itu, High Cup mengajak teman-temannya untuk kembali menunggangi naga dan berlatih. Namun kali ini mereka harus melakukannya secara diam-diam dan hanya terbang di malam hari saja. Lalu High Cup dan teman-temannya pun memulai kembali latihannya. Di malam pertama, mereka mencoba untuk menjinakkan Cheng Wing. Namun semuanya gagal karena Tough Nut dan Rough Nut yang membuat hal konyol sehingga mereka malah bertarung dengan Cheng Wing. Di malam berikutnya di saat mereka terbang, ternyata Stoik diam-diam menunggangi Thunderdram-nya. Lalu... High Cup dan teman-temannya pun bersembunyi di awan. Kecuali Tough Nut dan Rough Nut yang lagi-lagi melakukan hal konyol sehingga Stoik pun yang melihat hal tersebut mendekat karena curiga jika itu adalah musuh. Untungnya mereka semua dapat kabur. Kecuali Fish Lake yang apasnya dibawa oleh Stoik ke aula. Di sana Fish Lake diberikan beberapa pertanyaan oleh Stoik. Fish Lake yang kepanikan malah menjawab semua pertanyaan itu dengan jawaban yang sama persis dengan apa yang dilakukan saat latihan seperti di scene awal. Hal tersebut pun membuat Stoik dan Gobert pusing hingga akhirnya memutuskan untuk menyuruh Fish Lake bulang ke rumahnya. Setelah itu High Cup memberitahu semuanya untuk jangan dulu terbang sampai keadaan membaik. Selama beberapa saat, datang Sun Outlord bersama Hook Feng. Sun Outlord memberi kabar buruk di mana dia melihat Alvin bersama pasukan Outcase-nya sedang menuju ke desa berk. High Cup pun lekas membangunkan ayahnya yang sedang tidur, lalu memberitahu situasinya. Karena terlalu mendadak dan tidak sempat menyiapkan pasukan, Stoik pun memutuskan untuk mengambil jalan pintas di mana dia menyuruh High Cup memanggil teman-temannya agar segera mendungangi naga mereka masing-masing. Setelah semua berkumpul, Stoik pun memimpin High Cup dan teman-temannya. Alvin yang menyadari Stoik datang, langsung melancarkan serangan. Stoik berhasil menahan, juga membalikan serangan Alvin. Di sana Alvin pun memerintahkan anaknya untuk membuka pintu dek perahunya. Ternyata yang keluar dari situ adalah sekelompok Cheng Wing, yang memang sengaja Alvin bawa untuk dilepaskan di Buck, agar Cheng Wing membuat desa Buck porak poranda. High Cup yang menyadari jika ada Cheng Wing yang dilepaskan, langsung meminta teman-temannya untuk menahan Cheng Wing di udara. High Cup meminta hal tersebut, karena seperti yang kita ketahui bahwa Cheng Wing bisa berkamuflase jika berada di daratan, sehingga jika mereka sampai ke desa Buck, sudah pasti itu akan membuat mereka rudat. Teman-teman High Cup berhasil memukul mundur Cheng Wing. High Cup sendiri melakukan serangan gabungan dengan Stoik, sehingga Alvin memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Di perjalanan pulang, High Cup berpikir jika Alvin kali ini sangat mudah sekali dikalahkan. High Cup merasa ada yang aneh dengan hal tersebut. Namun, Stoik menghiraukan perkataan High Cup dan akhirnya bicara kepada High Cup jika dia dan teman-temannya diperbolehkan kembali berlatih menunggangi naga dan juga patroli di desa Buck. Di sisi lain, kita mendapati si Akimildu yang menuntun Savage ke gua yang berada tepat di bawah desa Buck. Ternyata, Alvin menyerang desa Buck dari depan hanyalah sebuah pengalihan, di mana rencana dia sebenarnya ialah menaruh telur-telur Whispering Dead di bawah desa Buck. Beberapa hari kemudian, High Cup dan teman-temannya sedang berlatih. Di sana, Snout Loud mengeluh jika Fish Lake bersama Midlug terlalu lambat sehingga tidak bisa mengimbangi mereka. Fish Lake menyadari kekurangan Midlug yang tidak bisa bergerak cepat. Alhasil dikalah semua orang akan melanjutkan latihannya, Fish Lake memutuskan untuk mundur, tidak akan ikut latihan, dan memilih untuk berpatroli. Namun ternyata, Fish Lake bukannya berpatroli, dia malah ke tepi pantai lalu memakan buah blueberry. Sedangkan Midlug menemukan banyak bongkahan batu, sehingga dia memakan semua batu yang ada di situ. Singkat cerita, akibat kejadian tersebut, Midlug pun jadi tidak bisa menyemburkan larva. Midlug adalah naga tipe batu, di mana larva yang biasa dia semburkan berasal dari batu yang dia makan, dan diubah menjadi larva di perutnya. Fish Lake yang menyadari jika ada hal yang aneh dengan Midlug, langsung membawanya ke gober untuk diperiksa. Sesampainya di gober, dia bertanya ada apa dengan Midlug. Fish Lake pun menjawab jika Midlug memakan hampir satu ton batu, namun setelahnya jadi tidak bisa menyemburkan larva. Gober pun memeriksanya lalu mendiagnosis jika Midlug sedang sakit mah, akibat terlalu banyak makan. Sehingga saat itu gober memutuskan untuk menggelitik Midlug. Alangkah terkejutnya mereka berdua tatkala gelitikan gober berhasil. Midlug memutuskan larva yang sangat banyak sekali, bahkan Fish Lake bilang jika Midlug baru kali ini mengeluarkan larva sebanyak ini. Di sisi lain, kita akan melihat Savage beserta anak buahnya yang diam-diam masuk ke daerah Bulk. Karena pada saat itu tidak ada orang yang berpatroli, Savage dapat dengan mudahnya masuk hingga dia pun sampai di gua tempat dia menyimpan telur Whispering Dead. Tujuan Savage datang ke situ hanya untuk memastikan jika telur Whispering Dead aman. Saat itu Savage dan anak buahnya menemukan jika telur-telur sudah menetas. Lalu ketika Savage melihat ke atas, ternyata bayi-bayi Whispering Dead sudah membuat terowongan. Sehingga dapat dipastikan, rencana Alvin untuk membuat fondasi dari desa Bulk rapuh berjalan dengan lancar. Namun tak disangka, ternyata anak buah Savage juga menemukan salah satu telur yang ukurannya besar. Savage juga tidak menyadari jika dia sempat menaruh telur besar tersebut. Savage juga melihat jika ada terowongan yang lebih besar dari terowongan yang biasa dibuat oleh bayi Whispering Dead. Hal tersebut pun membuat mereka ingin cepat-cepat pergi dari situ, karena mereka menyadari jika itu bukanlah telur Whispering Dead biasa. Di sore hari, Gober mendatangi Fish Lake yang saat itu kebetulan sedang bersama High Cup dan yang lainnya. Tujuan Gober datang ke situ adalah untuk meminta Midlug menyeburkan kembali larva. Gober memberitahu jika besi yang dia buat dari larva Midlug sangatlah kuat dan ringan. Contohnya, Gober memotong pedang Snodlot yang terbuat dari besi biasa. Saat itu Gober menyarankan High Cup untuk membuat kembali perisai customnya dengan bahan larva Midlug. Fish Lake yang mendengar hal tentang Tujuan langsung bersemangat, sehingga orang-orang sudah mengantri untuk dibuatkan benda-benda dari larva Midlug. Keesokan harinya, Fish Lake berkolaborasi dengan Gober mulai bekerja. Mereka membereskan setiap orderan warga yang mengantri, dari mulai pedang, gegendir, kapak, hingga helm viking. Di samping itu juga, High Cup berhasil membuat kembali perisai customnya dengan bahan larva Midlug, sehingga dapat dipastikan jika perisainya lebih kuat dan lebih ringan. Di saat High Cup memperlihatkan perisai customnya ke Fish Lake, tiba-tiba Astrid tiba, lalu memberitahu jika orang yang berpatroli melihat salah satu perahu suku outcast. High Cup pun langsung menaiki tutlas, lalu mengajak Fish Lake dan Midlug. Namun ternyata, Fish Lake lebih memilih cuan dibandingkan pergi dengan High Cup mengusir orang-orang outcast. High Cup pergi, dan Fish Lake mulai melanjutkan cuannya. Sayangnya ketika Midlug digelitik, ternyata yang keluar hanya sedikit. Menandakan jika batu yang sebelumnya dimakan, sudahlah habis. Gober pun mulai mendesak Fish Lake untuk memberitahukan batu apa yang sebenarnya Midlug makan. Karena sebelumnya, tatkala Gober dan High Cup menanyakan tentang batu apa yang dimakan Midlug, Fish Lake berisi keras tidak mau memberitahu, karena takut jika cuannya diambil orang. Oke, this is it. Singkat cerita, karena desakan Gober dan juga customer, Fish Lake pun membawa Gober ke pantai tempat Midlug memakan batu-batu penghasil besi kuat. Di sana Gober meminta Fish Lake untuk menunjukkan batunya. Dan ternyata, Fish Lake kebingungan karena sebelumnya Midlug memakan semua jenis batu, sehingga dia tidak tahu persis batu mana yang menghasilkan besi kuat. Gober pun merasa kesal, karena sebelumnya Fish Lake seakan-akan mengetahui jenis batunya, hingga dia tidak mau memberitahu. Gober akhirnya memberi solusi, gimana dia akan membawa semua jenis batu di situ, lalu meminta Midlug memakannya satu persatu, lalu mengeceknya satu persatu. Mereka pun memberi Midlug satu persatu jenis batu. Dari perubahan batu tersebut, ada yang berubah menjadi kaca, dan bahkan ada yang membuat Midlug menjadi panas. Sementara itu di arena, High Cup memberi tahu senaut laut jika dia dan Astrid sudah berkeliling selama lima kali, namun tidak menemukan perahu suku outcast. High Cup pun menyadari jika keberadaan Fish Lake sangat dibutuhkan, meskipun Fish Lake dengan Midlug sangat lamban, namun dia ahli dalam melacak musuh. Sehingga High Cup dan senaut laut pun pergi ke tempat Gober untuk mengajak Fish Lake ikut kembali ke timnya. Sesampainya di tempat Gober, kejadian aneh terjadi di mana Fish Lake memberi jenis batu yang membuat tubuh Midlug menjadi magnet, sehingga barang-barang yang terbuat dari besi di sekitarnya menempel ke Midlug, termasuk senjata-senjata. Lalu disebabkan senjata yang menempel ke tempat Gober, ke tempat Gober, dia pun menjadi panik dan kabur keluar. High Cup yang menyadari hal tersebut dapat menimbulkan keributan di desa, langsung berinisiatif mengejar Midlug untuk menenangkannya. Karena kaki palsu High Cup terbuat dari besi, High Cup pun ikut menempel ke tubuh Midlug, dan Midlug semakin panik hingga dia terbang ke arah laut lepas. Tidak disangka, ternyata kekacauan tersebut membuat High Cup menemukan perahu suku Outcast. Ternyata itu adalah Savage yang belum pulang karena mengawasi jebakan Whispering Dead. Savage langsung memerintahkan anak buahnya untuk memanah High Cup. Namun sayangnya, semua senjata Savage melah tertarik oleh tubuh Midlug, sehingga Midlug makin panik karena ada pedang, tombak, dan anak panah yang terus mengikutinya. Dari belakang, Fishleg yang menunggangi Toothless menghampiri High Cup, lalu dia pun menggelitik Midlug tepat di saat Midlug terbang di atas perahu Savage. Hal tersebut ternyata berhasil. Midlug memuntahkan batu yang dia makan, sehingga tubuhnya pun kembali normal. Lalu senjata yang menempel dan mengikuti Midlug terjatuh tepat di perahu Savage, sehingga suku Outcast pun lagi-lagi kalah tanpa adanya pelawanan yang sengit dari High Cup. Setelah itu, mereka pun kembali ke Desa Bak, dan part 5 pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten spoiler dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan nantikan update-an berikutnya. Terima kasih sudah menonton!